selamat menikmati bahwa tim telah bekerja dengan baik dan tentu esensinya saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah berjuang dan memberikan penghargaan tentunya bagi mereka-mereka yang di awal dulu pada waktu saya pertemuan-pertemuan meningkatkan semangat dan spirit kami menyediakan pertama tiket umroh kemudian kendaraan bermotor ini untuk meningkatkan daya juang dan memang terjadi di wilayah-wilayah tertentu suaranya sangat tinggi dan bagi saya tentu sebagai rasa terima kasih selain bersyukur kehadirat Allah SWT juga saya memberikan penghargaan kepada para ketua tim sukses kami baik secara struktural yang ada di DPC Kota Cirbon, Kabupaten Cirbon maupun DPC Partai Demokrat Indra Mayu ada tim Hero Center, ada tim Sedulur Ratnawati ada Kordes-Kordes ada saksi-saksi karena kami punya 100% saksi ya meskipun ada beberapa wilayah yang tidak optimal tapi kami memang sudah mempersiapkan 100% saksi kemudian ada tim relawan-relawan ada Saseiro, ada Pajero ada dan lain sebagainya kemudian organisasi profesi yang tentu sejalan dengan saya dan tentu ada beberapa sahabat para sahabat yang membantu yang ini tentu saya undang wabil khusus tentu keluarga karena kami hampir di semua wilayah semua daerah ada keluarga baik saudara dari saya maupun saudara dari Dr. Ratnawati hasil yang diperoleh tentu belum memberikan nilai yang memuaskan tetapi bagi saya terima kasih karena ini membawa dua kursi satu kursi DPR RI untuk saya melanjutkan pada periode keempat dan satu kursi untuk Dr. Ratnawati pertama kali dengan perolehan suara di atas perolehan suara saya dan ini tentu menjadi awal yang baik masyarakat ya saya awali sebetulnya kemarin sebelum tasakuran ini kami juga dua hari lalu tasakuran di Indramayu mengumpulkan 300 lebih tim inti kami di Indramayu dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berprestasi terus kemudian kami beraktivitas kemarin seharian saya meninjau banjir di kawasan timur di wilayah Cirebon Timur dan sebetulnya solusi kami sudah bisa mendalami bahwa ada solusi yang bisa kita lakukan selain catchment area ya jangan dipergunakan untuk membangun pabrik gitu ya ada wilayah-wilayah yang ini harus dilakukan penyodetan maupun normalisasi sungai dan kami juga kemarin memberikan bantuan ada 500 dus mie instan kami berikan kepada mereka yang sedang kesulitan sedang kesusahan kami juga memberikan selimut dia memberikan bantuan selimut kemudian makanan siap saji kami setiap hari 500 paket makanan kami kirim ke timur ya itu sudah tiga hari dua hari ketiga ini dan kemudian kami juga membantu dalam bentuk natural lainnya bahkan dalam bentuk uang untuk bisa menambah kekuatan kemampuan dapur umum di dalam menyediakan makanan pokok sehari-hari baru kami hari ini untuk melakukan kegiatan ini mudah-mudahan kegiatan seperti ini tentu menjaga spirit tim kami menjaga semangat tim kami dan insya Allah ke depan kami masih bersama-sama untuk membangun Cirebon dan Indra Mayu dan terima kasih kepada masyarakat kabupaten kota Cirebon dan kabupaten Indra Mayu yang sudah memilih kami Partai Demokrat dan juga memilih Pak Herman untuk yang keempat kali melaju ke DPR RI dan saya Alhamdulillah dengan suara sampai saat ini suara saya tertinggi sejawa barat untuk Partai Demokrat KPRD provinsinya suara pribadi saya dan saya ucapkan ke masyarakat terima kasih sekali lagi untuk masyarakat kabupaten Kota Cirebon dan kabupaten Indra Mayu yang sudah memilih saya insya Allah saya bersama Pak Herman 5 tahun akan membangun kabupaten Kota Cirebon dan kabupaten Indra Mayu dari aspirasi masyarakat yang nanti insya Allah akan kita memberikan langsung seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Herman selama 3 periode tidak pernah berhenti untuk turun menjaring aspirasi ke masyarakat untuk dibawa pada saat nanti kami bekerja di level saya provinsi Pak Herman di depan mungkin itu saja terima kasih bila ada di partai di daurah untuk menuju ke Tidak Kota Cirebon kita lihat aja sorry selamat menikmati